Saudara hari Sabtu 28 Oktober 2023 warga di wilayah Koja, Jakarta Utara digegerkan dengan ditemukannya ayah dan anak yang masih berusia balita tewas di dalam rumah. Kejadian ini terungkap setelah adanya warga yang mencium aroma bau menyengat dari rumah yang tertutup itu. Jasad Hamka ditemukan warga dan petugas di kamar mandi sedangkan sang anak ditemukan tewas di dalam kamar tidur. Keduanya ditemukan dalam kondisi membusuk. Keduanya dibawa ke rumah sakit Polri Kramajati untuk diotopsi. Setelah diotopsi kedua jenazah ini kemudian dimakamkan di satu liang lahat di TPU Semper, Cilincing pada minggu sore. Munculnya bau tak sedap yang tercium oleh warga membuat warga curiga dengan kondisi penghuni rumah. Warga ramai-ramai berada di depan rumah untuk memastikan benar ada aroma busuk yang tercium. Warga kemudian memanggil petugas keamanan untuk bisa masuk ke dalam dan memastikan sumber dari aroma busuk tersebut karena rumah dalam kondisi tertutup. Dan ternyata saudara warga serta petugas menemukan Hamka tewas di kamar mandi. Saat ditemukan Hamka ini dalam kondisi tewas tengkurap dan sudah membusuk. Ada darah di sekitar jasad korban namun tak ditemukan adanya luka. Hal inilah yang menjadi sumber dari aroma busuk yang tercium oleh warga. Dan ternyata saudara tak hanya Hamka yang ditemukan tewas. Anaknya yang masih berusia 2 tahun juga ditemukan tewas di kamar. Sang anak juga ditemukan sudah dalam kondisi membusuk. Namun saudara istri Hamka dan anak lainnya ditemukan masih hidup. Namun keduanya ditemukan dalam posisi terduduk di sofa dan dalam kondisi lemas dan terdiam. Belum diketahui apakah sang istri berkaitan dengan peristiwa kematian suami dan anaknya ini. Masuknya itu gak benar-benar udah bau gitu. Istrinya pas masuk ke pintu itu istrinya lagi duduk di sofa. Lagi nyantai duduk. Lagi duduk ya orang trauma apa gimana gitu. Nah udah saya langsung ngeliat dari si mayatnya itu langsung burung ke bawah langsung pulang. Untuk mengungkap kasus kematian ayah dan anak di Koja ini polisi melakukan olah tempat kejadian perkara sampai 3 kali. Olah TKP ini sampai melibatkan sejumlah ahli. Dari olah TKP terakhir yang dilakukan pada hari selasa siang polisi mengamankan 12 sampel. Sebelumnya pada olah TKP kedua yang digelar pada minggu 29 Oktober kemarin polisi menyitap ponsel, dokumen, dan obat-obatan korban. Banyak ya petunjuk bukti-bukti yang kami dapatkan di TKP maka semakin baik ya menjadi bahan analisa para ahli. Mudah-mudahan dengan metode skantifik yang kami dibatkan berbagai pihak ini akan menjawab ya apa yang menjadi sebab-sebab ya. Almarhum meninggal di TKP. Saudara sebenarnya Hamka dan keluarganya ini tergolong bukan orang baru di lingkungan Koja. Hamka dan keluarganya tinggal di Jalan Balai Rakyat 5 Tugu Selatan Koja Jakarta Utara diketahui sudah selama 15 hingga 20 tahun. Namun meski sudah tinggal selama sekitar 15 hingga 20 tahun ini di Jalan Balai Rakyat 5 Tugu Selatan Koja Jakarta Utara keluarga Hamka ini terkenal tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Para tetangga mengaku tak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh keluarga korban. Kejadian ini sontak membuat warga kaget. Meski telah ditemukan tewas dan membusuk namun polisi menyebut kematian keduanya tak bersamaan. Dari hasil otopsi sementara korban Hamka disebutkan sudah tewas selama 10 hari lebih sedangkan anaknya baru 3 hari sebelum ditemukan oleh warga. Secara kasat mata tidak ditemukan adanya luka pada tubuhnya namun korban sebelumnya sempat mengeluhkan sakit kepada keluarga. Usia kematian dari korban bapak-bapak tadi adalah usia kematiannya sekitar 10 hari ke atas. Sementara anak berada di usia kematian 3 hari jadi ada perbedaan usia kematian. Saudara jika tidak ditemukan luka pada Hamka berbeda dengan sang anak. Dari hasil otopsi ditemukan luka pada bagian wajah namun belum ditentukan menjadi penyebab kematian korban. Polisi pun masih belum mengetahui penyebab luka yang terjadi pada sang anak. Penyebab ini termasuk penyulit karena kita tidak bisa memeriksa seperti kondisi yang masih baru ya. Diperlukan lagi pemeriksaan mikroskopik ya mikroskopik yaitu histopatologi dan pemeriksaan untuk DNA dan toksikologi untuk melengkapi itu. Istri Hamka yang ditemukan lemas kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Keramajati. Kepala Rumah Sakit Polri bilang kalau kondisi istri korban ini sangat memprihatinkan sehingga ia belum bisa menjalani pemeriksaan polisi. Kemungkinan istri korban ini tak makan selama beberapa hari. Sementara anak yang lainnya yang juga selamat sudah diserahkan polisi ke keluarga besar. Sangat memprihatinkan saat ini kita masih fokus untuk perbaikan kondisi umumnya. Jadi karena mungkin sudah beberapa hari tidak makan, kemudian kondisinya kita periksa apinya rendah, kemudian kondisinya lemas dan sebagainya. Mungkin dalam beberapa hari ini baru penyudik bisa meminta keterangan daripada istri ini. Sementara itu saudara dalam kasus ini kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala melihat ada pola sejenis yang dengan kasus penemuan jasad keluarga di Cinere, Depok, Jawa Barat dan Kalideres Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Ada tiga kemungkinan penyebab kematian korban. Yakni adanya penyakit kronis yang tidak ditangani secara medis, gaya hidup menarik diri dari keriuhan masyarakat atau adanya kemungkinan niat bunuh diri yang bisa dipicu oleh dua penyebab sebelumnya. Apa namanya, sakit terminal yang dimiliki oleh orang-orang di rumah itu, lalu kemudian gaya hidup yang menjauh pengasihkan diri dari orang lain, dan yang ketiga adalah niat bunuh diri. Nah, mana yang benar, mana yang sebetulnya terjadi, itu nggak jadi soal menurut saya. Tapi yang jelas bahwa kelihatannya pasti ada. Dan kalau dikaitkan dengan konteks kasus di Koja ini, kemungkinan satu, dua, tiga diantaranya pasti benar. Kasus ditemukannya ayah dan anak tewas dalam rumah ini menambah deretan kasus kematian keluarga yang terjadi di tahun 2023 ini. Polisi dituntut untuk menemukan motif dan penyebab dari tewasnya ayah dan anak yang masih balita ini. Apakah karena sakit atau ada penyebab lain yang menewaskan keduanya? Mari kita tunggu saudara bagaimana kerja polisi dalam mengungkap kasus ini.